Setelah seminggu menggunakan Eagle Tempo 3 Pro, ini yang saya rasakan Ya, penasaran kan? Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel Keki Gadget Tolong diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya Biar kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari Keki Gadget Terima kasih Pertama, yang paling berkesan adalah looks-nya ya Saya menggunakan smartwatch ini merasa lebih keren Karena desainnya yang cukup elegan, ringan, dan tipis BTW, saya mau ralat video sebelumnya Untuk diameter smartwatch ini yang benar adalah sebesar 45mm dan strapnya 22mm Lanjut, untuk baterai Tempo 3 Pro ini cukup awet ya Karena dalam keadaan 50%, smartwatch ini mampu bertahan 2 hari dengan AOD on dan full konektivitas Pengisian dayanya pun cukup cepat, butuh waktu 1,5 jam dari 0-100% Kemudian sensor yang ada cukup responsif Ketika tidak digunakan sensor tidak akan berjalan Begitu juga ketika kita naik motor, sensor gerak atau pedometer tidak banyak berubah Walaupun smartwatch ini sudah waterproof IP68 Sayangnya tidak ada mode berenang Yang berarti tidak rekomendasi untuk diajak berenang Walau kalau kecepatan air ya masih bisa lah digunakan Untuk notifikasi yang muncul memang hanya 10 notifikasi terakhir Dan sayangnya notifikasi yang masuk ke smartwatch ini agak delay Jadi kalau di HP ada notifikasi, itu tidak langsung muncul ke smartwatchnya Ada delay sekitar 1-3 detik Untung layarnya ini cukup responsif ya Raise hand to wake juga cukup cepat Swipe-swipe layar pun responsif banget Jadi cukup bagus untuk masalah responsifnya ya Untuk layar AMOLED-nya juga tidak usah ditanya lagi Ini tidak abal-abal Karena warna yang keluar juga khas banget layar AMOLED Apalagi warna hitamnya itu pekat banget Hal lainnya yang saya rasakan setelah menggunakan smartwatch Eagle Tempo 3 Pro ini Ya kayak width quality-nya yang cukup bagus Terus detail-detailnya yang rapi Serta tombolnya juga yang empuk Jadi nyaman deh untuk digunakan sehari-hari Oke guys, itu tadi adalah review saya selama seminggu Menggunakan Eagle Tempo 3 Pro Jadi semoga bisa menjawab keraguan kalian untuk membeli Eagle Tempo 3 Pro ini Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Yang belum subscribe channel Keky Gadget Tolong di klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Biar kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari Keky Gadget Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya